Kerjaanku diambil sama Haiko. Haiko yang ngacap. Oh my God! Udah Haiko nanti keputihan. Eh waktu pemotoran itu sibuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya datang ke sini, saya mau minta resul untuk menikahi Vina. Cinta masuk di bawah. Terima kasih telah menonton. Lantaran rumahnya berada cukup jauh dari lokasi syuting yang berada di luar kota Jakarta. Dan di selaku kita syutingnya, Azop pun mengajak pemirsa Halo Celebrity untuk melihat kamarnya yang ia temati bersama pemain pria lainnya. Bahkan demi menghilangkan kejenuhan lokasi syuting, Azop sengaja membawa peli stasiun miliknya dan membeli sebuah petertisi untuk bisa bermain bersama para pemain lainnya. Terima kasih telah menonton. 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 kan lokasi baru kita disini jadi ini baru mau rutin besok ini bulan besok jam 8 pagi kita pada main bola jadi seru lah kita main bola dia nggak berurau-urau semua dia bener-bener itulah keluarga samurai syukafu bagus itu kedua kali didaulat sebagai pemeran utama dalam sinetron azok mengaku jika dirinya sempat memiliki kepercayaan diri di awal karirnya apalagi dia bermula dari jurusan periklanan dan mencoba mengasah diri untuk beraktif bahkan artis kelahiran 6 Mei 1989 tersebut mengaku sempat ingin mundur dari dunia hiburan tanah air beruntung ia bertemu dengan para aktor senior seperti Mafia Smejus dan itu Pak Kusotewo yang akhirnya mengajarkan dirinya untuk membukuh kepercayaan diri hingga bisa tetap bertahan di dunia hiburan hingga sekarang awal-awalnya banget dari dari advertising jadi dulu kuliah bidang advertising terus magam akhirnya mengenal dunia entertain disitu karena di dunia advertising itu kita bikin iklan bikin iklan bikin bikin storyboard platforming iklan jadi mengenalnya sih disitu dari di sana langsung jadi batu loncatan untuk ke dunia acting dari sporting itu FTP FTP di supporting terus itu lama-lama jadi berantama di FTP naikirnya masuk ke Stratron, Stratron supporting terus itu lama banget kalau supporting lama terus ke FTP udah berantama tapi setelah itu tuh vakum dulu di dunia sinetron mencoba ke film jadi film masuk ke Stratron di FTP naikirnya jadi berantama disitu kamu mau percaya diri sih ya karena kan 2 orangnya bukan orang yang percaya diri jadi disitu harus di di bukuk belum mau survive di dunia ini ya ini ya ini malah harus percaya diri dulu malah sulit pasti ada sih ya pasien tapi gimana hidup ini aja gimana kita mau tetap berjuang atau kita dan azok dalam menekuni dunia hiburan rupanya tak lepas dari jiwa kompetitif yang memilikinya artis kelahiran polembang sumatra selatan tersebut mengaku tak ingin kalah dari kedua kakaknya yang mulai memiliki penghasilan tetap hingga ia memutuskan untuk bekerja di dunia hiburan agar mendapatkan penghasilan seperti kedua kakaknya dan azok pun sempat membuat sang ibunya terkejut malah dirinya menyerahkan seluruh penghasilan pertamanya hasil dari beraktif wallacell 1,5 itu kesi ke jangkap semua saya semua semuanya kakaknya karena gak tau kan jadi dari gue awal karir sampai sekarang gue tuh gak pernah Alhamdulillah gak pernah enak waktu menangkap gitu Jadi Minta bunuh Karena Udah Di umur gue pada saat itu Gue tuh perbandingan sama neraka gue Naga gue tuh semua ingin diantar dan misalkan Dan gue udah berjalan Udah pada bekerja sebelumnya Jadi gue pikir kayak Di umur segitu loh Misalkan gue misalkan Gue kalah doang sama Karena gue agak sedikit kompetitif Kesuksesan yang diraih Azog Dalam karirnya Rupanya tak sejalan dengan kisah percintaannya Meski kisah cinta masa lalunya Sempat terekspos beberapa tahun lalu Namun Azog mengaku Tak pernah ingin mengelumbar Kisah cintanya di depan publik Hingga dirinya menikah Gue udah sangat menentu Diubah-ubah itu Ini adalah Semua kisah cinta Ini adalah Acara bersantan Semisat penting gue Aduh lebih suka Tentu Bukan Sampai pada saatnya Sama gue menyerkah Biar orang tahu Tapi kan lu kemarin sama iya, nah, kayak gitu karena emang, apa ya gue pun juga sama dia gak kau banyak info, info, segalanya emang netizennya jeng ini nyebar pasti jadi aku baru dapet temen-temen dari hobi online ini sehat-sehat semua yang kecil ini lucu banget bukan yang ini sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih